Intro Hai ade-ade, selamat datang di channel youtube belajar ala klinik jenius Oke, kembali lagi bersama saya, Dea Santi Garahayu Yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan belajar klinik jenius Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi, tepatnya yaitu materi kelas 10 Yaitu tentang sistem periodik unsur Nah, mungkin ade-ade pernah mendengar nih sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur Atau SPU gitu ya, disingkatnya SPU Nah, kira-kira SPU itu apa? Nah, mungkin silahkan ade-ade coba di cek dulu di google SPU itu kurang lebih gambarannya seperti ini Nah, dalam SPU ini dia terdapat daftar unsur-unsur dengan ada identitasnya seperti masanya, nomor atomnya, kemudian lambang unsurnya apa Pokoknya, apakah dia logang menogang gitu ya Jadi, merupakan tabel yang berisi unsur-unsur yang sejauh ini kurang lebih sudah ditemukan sebanyak 118 unsur Nah, silahkan ade-ade nih kalau misalnya tertarik ingin menemukan unsur yang baru gitu ya Ingin menemukan, ingin mencetuskan namanya sesuai dengan nama ade-ade bisa Nah, asal punya kemauan gitu ya Jadi, sistem periodik unsurnya tadi berisi tabel-tabelnya sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah unsurnya itu hanya segitu Bisa jadi nanti di tahun-tahun selanjutnya ditemukan lebih banyak unsur yang baru gitu ya Dengan sifat-sifat fisika kimianya itu yang berbeda dari unsur yang lain Nah, seperti itu Nah, jadi bab ini yaitu tentang sistem periodik unsur Sistem periodik unsur ini biasanya kita singkat sebagai SPU Ini untuk apa ya, biar penyebutannya terlalu agak penek gitu ya Biar enggak, sistem periodik unsur terlalu panjang gitu ya Atau SPU gitu ya SPU ini ternyata ada perkembangannya Tidak serta-merta langsung blek gitu ya Ada daftar unsur sebanyak sekarang kurang lebih 118 Segitu gitu ya Nah, enggak ternyata step by step ya Penemuannya itu mungkin dari apa dulu, baru berkembang menjadi apa Nah, jadi bagian awal ini kita akan bahas terlebih dahulu Tentang sejarah perkembangan dari sistem periodik unsur ini Jadi, yang pertama kita akan belajar tentang sejarah perkembangan SPU Nah, sejarah perkembangan SPU ini dimulai dari penemuan sistem periodik dari Anton Dari lofoase Dari lofoase ini menemukan sistem periodiknya kurang lebih pada tahun 1789 Jadi, dia merupakan salah satu ilmuwan kimia dan namanya mungkin dia dari Perancis ya Karena dari bahasanya juga tentang lofoase gitu ya Nah, jadi dia masih menemukan unsur-unsur pada zaman dahulu itu masih secara umum dikelompokannya, diklasifikasinya Jadi, menurut lofoase ini terdapat 4 golongan dari unsur-unsur Yang pertama ada unsur gas Kemudian ada logam Kemudian non-logam Kemudian tanah Nah, apabila kita perhatikan dari pengelompokan Anton lafoase ini Ternyata dia itu mengelompokannya itu berdasarkan kemungkinan si unsur itu ditemukannya dalam bentuk apa gitu ya Jadi, biasanya contoh-contoh untuk unsur-unsur gas ini Seperti nitrogen Hidrogen Kemudian oksigen gitu ya Yang biasanya berwujud gas Kemudian untuk logam Logam itu seperti tembaga Tembaga Cu Kemudian seperti perak gitu ya Perak Perak itu Ag Kemudian platina Itu PT Emas gitu ya Itu C Sorry Aum Ya, seperti itu Ini biasanya Urainkan juga Biar tidak terlokusi Seperti nitrogen Itu ada N Kemudian Hidrogen Ada H Kemudian ada oksigen Nah, apabila non-logam kayak gimana? Non-logam itu biasanya ya Yang sebenarnya tidak sebuah non-logam Tapi beliau mengelompokkannya itu berdasarkan mungkin keberadaannya itu ada di mana Nah, nasi non-logam ini seperti karbon C Kemudian sulfur atau belerang S Kemudian klor Atau CL gitu ya Dan lain-lain Kemudian yang diperoleh dari tanah biasanya berupa kapur Kapur ini mengandung kalsium Kemudian barit Barit ini mengandung barium Kemudian alumina Alumina ini mengandung AL Silica dan lain-lain ya Jadi, apabila kita lihat pengelompokannya itu masih sangat umum Jadi berdasarkan sifat 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 gitu ya Jadi, belum ada keteraturan gitu antara kalau seperti ini Berarti kan satu kelompok ini pasti anggotanya akan sangat banyak gitu ya Nah, oleh karena itu Ini terdapat kelemahan dari pengelompokan yang pertama ini Kelemahannya itu Dia terlalu umum Kemudian dalam satu kelompok Itu akan beranggotakan banyak gitu ya Nah, oleh karena itu Muncullah peneliti atau ilmuwan yang kedua Untuk sistem periodik konser ini Yaitu dari the brainer Jadi, yang kedua ini Ada Sistem Periodik Triade Dobreiner Yang diungkapkan Di keungkapkan pada tahun 1829 Ya, ini menurut Penemu yang kedua Yaitu Triade Dobreiner Nah, ternyata Dari Dobreiner ini Dia mengurutkan Si unsur-unsur Berdasarkan Kemiripan sifat Dan Kenaikan Masanya Jadi, disini Diurutkannya itu Diurutkan Berdasarkan Berdasarkan Bahwa Bahwa Untuk Triade Dobreiner ini Dimana Dalam Satu Triade Terdapat Tiga Tiga Anggota Unsur Dengan Dengan Jumlah Masa Unsur Tengah Merupakan Masa Rata-rata Nah, gitu Jadi Apa ya Menurut Triade Dobreiner ini Menyebutkan Bahwa Ketika Dikelompokan Ketika kita Urutkan Si unsur-unsur Berdasarkan Kemiripan sifat Dan Kenaikan Masanya Terbentuk Satu Kelompok Yang disebut Triade Yang Beranggotakan Dari kata Triade Berarti Dia anggotanya Tiga Yang beranggotakan Tiga orang Dimana Masa Unsur Di tengah itu Merupakan Masa Rata-rata Unsur Tepinya Jadi Apabila Kita punya Sebagai Contoh Contoh Dari Triade Ini Disaman Saya punya Unsur A B C Nah Ketika Masa A ini Dua Kemudian Ini Enam Nah Si B Itu Masanya Empat Jadi Masa B Ini Masa B Itu Merupakan Rata-rata Dari A tambah C Jadi Ini Rata-rata A Tambah C Atau Banyak Perdua Seperti itu Itu Maksud dari The Brandon Makanya Untuk Sistem Periodik Ini Biasanya Disebut Kelompok Triade Atau Unsur Keluarga Yang beranggotakan Tiga orang Karena Hanya Tiga orang Unsur Yang Apa ya Yang Dikelompokannya Itu Nah Contoh Nyatanya Saya Punya Contoh Untuk Triade Satu Triade Dua Berdasarkan Doberiner Ini Yang Beranggotakan Li N A K Ini Ada C A S L B A Jadi Maksud Dari Triade Ini Triade Satu Tidak Ada Dua Nah Ketika Ada Jumlah Masa Yang Ujung Itu Merupakan Rata Rata Dari Ujung Masa Ini Merupakan Masa Yang Tengah Contoh Disini Saya Li 6,9 39,1 Berarti 46 6,9 39,1 46 Dibagi 2 Berarti 23 Untuk Masa Yang Nah Kurang lebih Cara Mencari Seperti Itu Jadi Ada Keunikan Ternyata Untuk Golongan Triade Dari Sistem Periodic Dari Do Brainer Ini Nah Selanjutnya Ternyata Ada Juga Kelemahannya Untuk Golongan Dari Triade Do Brainer Ini Kelemahannya Itu Adalah Bahwa Tidak Semua Anggota Fimer Kan Disebutkan Ini Berdasarkan Kemirikan Sifat Dan Kenaikan Masa Ternyata Lebih Dari Tiga Unsur Yang Mempunyai Sifat Yang Mirip Jadi Bukan Hanya Tiga Unsur Aja Jadi Tidak Berlaku Umum Gitu Ya Bahkan Terdalam Satu Sifat Itu Bisa Anggotannya Bisa Lebih Dari Tiga Unsur Bisa Jadi Yang Mirip Sampai Lampar Sampai Tujuh Gitu Ya Ternyata Disini Kerumahannya Terdapat Lebih Dari Tiga Unsur Yang Mempunyai Kemirikan Sifat Nah Ini Kelengahan Dari Teori Dan Satu Lagi Kelengahannya Bahwa Antara Triade Satu Dengan Triade Yang Lain Itu Belum Diketahui Hubungannya Seperti Apa Jadi Belum Diketahui Hubungan Antara Triade Satu Dengan Lainnya Jadi Ini Kelemahan Dari Sistem Periodik Yang Kedua Dari Dobreiner Yang Sering Kita Sebut Sebagai Sistem Periodik Triade Atau Sistem Periodik Keluarga Yang Terdiri Dari Tiga Anggota Nah Selanjutnya Karena Ini Ada Kelemahan Munculah Penemu Atau Ilmu Yang Ketiga Tentang Sistem Periodik Unsur Itu Ada Yang Disebut Dengan Sistem Periodik Oktav New Lens Nah Ini Ditemukannya Pada Tahun 1865 Ya Oktav Dari Kata Oktav Sebenarnya Oktav Oktav Berapa Nada Ada Berapa Oktav Gitu Kan Dore Mi Pas Lansi Do Kenapa Desebut Oktav Kenapa Desebut Oktav Karena Terdapat Kemiripan Jadi Ini Juga Sama Mengurutkannya Itu Berdasarkan Kemiripan Sifat Kemiripan Sifat Dan Kenaikan Dari Masanya Nah Ternyata Menurut Oktav Menurut New Lens Menurut New Lens Mirip Dengan Tangga Nada Tadi Kan Apabila Kita Menyebutkan Dore Mi Faso Asido Jadi Balik lagi Kedo Itu Di Kedelapan Nah Ternyata Ini Juga Sama Bahwa Ketika Unsur Unsur Diurutkan Berdasarkan Kemiripan Sifat Dan Kenaikan Rasanya Unsur Sifat Yang Sama Akan Terulang Di Unsur Nomor Delapan Jadi Nomor Delapan Itu Akan Mempunyai Sifat Yang Sama Dengan Unsur Ber Pertama Seperti Itu Menurut Oktav Atau New Lens Saya Tuliskan Lebih Dulu Contoh Gambaran Dari Unsur Unsur Berdasarkan New Lens Ini Dan Definisinya Oke Ini Tadi Penjelasan Yang Saya Maksud Bahwa Menurut Sistem Periodic Oktav Atau New Lens Ini Diurutkan Berdasar Keperipan Sifat Dan Kenaikan Masa Maka Setelah Atap Kedelapan Akan Dibaroleh Unsur Yang Grip Dengan Unsur Yang Pertama Seperti Yang Tadi Bahwa Unsur Kedelapan Ini Sifat Sifat Sama Dengan Unsur Pertama Begitupun Unsur Kesembilan Sama Dengan Unsur Yang Kedua Dore Dore Niva Sol Lasi Do Do Ini Balik Lagi Temu Dengan Do Yang Awal Jadi Makanya Disebut Dengan Hukum Atau Sistem Periodic Oktav Segitu Nah Kurang 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 Gambaran Dari Sistem Periodic Oktav Seperti Ini Gambarannya Jadi Apabila Kita Lihat Ini Itu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini Delapan Sembilan Dan Seterusnya Nah Ternyata Pengulangan Ini Dia Akan Mempunyai Unsur Yang Sama Dengan Yang Awal Tadi Unsur Dapan Akan Mempunyai Sifat Yang Sama Dengan Unsur Hidrogen CL Juga Sama Akan Mempunyai Sifat Dengan Florin Hidrogen Juga Begitupun Selanjutnya Ya Nah Makanya Kenapa Ini Lebih Baru Lagi Karena Untuk Hukum Triade Itu Belum Tahu Hubungan Antara Satu Triade Dengan Triade Yang Lain Kalau Disini Sudah Ternyata Ini Kan Berdasar Kena Masanya Masanya Bertambah Dan Sifat Ternyata Diulang Lagi Itu Dia Mempunyai Sifat Yang Mirip Dengan Busur Yang Awal Tadi 8 Dengan 1 9 Dengan 2 Namun Ternyata Ada Kelemahan Juga Dari Sistem Periodic Octave Octave Jadi Kelemahannya Itu Apa Jadi Untuk Kelemahannya Apabila Kita Perhatikan Sistem Periodic Octave Ini Tidak Berlaku Untuk Berserah Bernomor Atau Besar Nah Misal Disini Saya Kasih Gambaran Antara Sulfur Dengan Fe Ternyata Sulfur Dengan Fe Mempunyai Sifat Yang Berbeda Delerang Kan Non Logang Sedangkan Fe Itu Besi Besi Itu Mempunyai Logang Ini Juga Sama Fosfor Dengan Mangan Mangan Logang Fosfor Itu Non Logang Nah Seperti Itu Jadi Ternyata Ketika Nomor Atom Atau Si Unsurnya Itu Mempunyai Kurang Yang Lodi Besar Dia Itu Tidak Berlaku Dengan Adanya Sistem Periodic Dari New Lens Ini Jadi Tidak Berlaku Untuk Unsur Dengan Masa Yang Besar Tidak Berlakunya Seperti yang Tadi Saya Jelaskan Oke Kita Lanjutkan Kepan Nama Selanjutnya Yaitu Ada D Lontar Meir Dan Dimitri Mendelir Pada tahun 1869 Jadi Disini Ada Lontar Meir Dan Dimitri Ivanovic Mendelor Penemuan Itu Pada tahun 1869 Namun Sebenarnya Pertama Penemuannya Itu Dari Lontar Meir Terlebih dahulu Jadi Lontar Meir Ini Mengelompokkan Unsur Unsur Berdasarkan Sifat Fisika Dan Kenaikan Masa Atom Nah Itu Dari Lautar Meir Jadi Disini Ada Lautar Meir Itu Berdasarkan Sifat Fisika Dan Kenaikan Masa Atom Nah Karena Masih Terdapat Celah Menurut Diperbaiki Oleh Mendelor Mendelor Ini Dia Bukan Berdasarkan Sifat Fisika Saja Tapi Dia Mengelompokkannya Itu Berdasarkan Sifat Fisika Dan Sifat Kini Jadi Disini Untuk Mendelor Yaitu Berdasarkan Sifat Fisika Dan Kimia Terhadap Kenaikan Masa Atom Nah Jadi Sebenarnya Itu Kayak Berhubungan Dengan Yang Sebelumnya Dari Newlands Cuman Disini Terdapat Pola Baru Mulai Pola Nah Dari Sini Diperoleh Istilah Itu Bahwa Ada Sistem Periodi Bentuk Pendek Ternyata Diperoleh Bahwa Sifat Dari Suatu Unsur Itu Merupakan Fungsi Periodi Dari Masa Atomnya Jadi Sifat Unsur Itu Merupakan Fungsi Periodi Dari Masanya Ya Tadi Jadi Karena Nanti Itu Ada Keberulangan Keterulangan Jadi Kurang lebih Nanti Di Sistem Periodi Untuk Pendek Ini Ada Yang Disebut Dengan Golongan Ada Yang Disebut Dengan Periode Ada Yang Disebut Dengan Golongan Kemudian Ada Yang Disebut Dengan Periode Nah Golongan Itu Apa Golongan Itu Kelompok Unsur Yang Bentuknya Itu Vertikal Jadi Ini yaitu kelompok unsur yaitu biasanya berdarahnya itu dalam vertikal dari atas ke bawah sedangkan periode itu dia horizontal, nah jadi nanti itu ada seperti gini nah seperti ini ya, jadi yang disebut dengan golongan, ini golongan kemudian ini yang disebut dengan periode nah seperti itu ya, nah untuk golongan dia itu dia mempunyai dalam suatu unsur yang mempunyai golongannya nah untuk setiap unsur yang terdapat pada satu golongan dia itu memiliki kemiripan sifat jadi untuk unsur dalam satu golongan dia mempunyai kemiripan sifat nah itu untuk pengelompokan dari Mendelef ini, jadi Mendelef ini itu menjadi dasar gitu ya dasar nanti untuk berkembangnya sistem periode unsur yang modern yang sekarang gitu ya nah ternyata di sistem periode Mendelef ini terdapat kelemahan juga, masih ada kelemahan oh iya sebelum kesana, hampir lupa, jadi Mendelef ini juga menyediakan kotak-kotak kosong yang nantinya itu diprediksi bakal ditemukan unsur di kemudian tahun gitu ya, di kemudian hari gitu ya dan ternyata si kotak kosong itu tuh, jadi kalau Mendelef itu kayak memprediksi ada beberapa kosong, tempat kosong gitu ya, di dalam sistem periode unsur yang nantinya itu diprediksi akan ditemukan unsur dengan karakteristik atau sifat seperti itu dan ternyata memang setelah terjadi gitu ya, sekarang-sekarang memang itu tuh ada unsur-unsur yang memang sesuai dengan prediksi dari Mendelef itu salah satunya untuk unsur itu ada unsur galium, jadi disini saya tekankan lagi bahwa Mendelef menyediakan tempat kosong untuk diisi oleh unsur yang merupakan prediksi di kemudian ya, jadi Mendelef ini menyediakan ruang-ruang kosong yang nantinya itu diprediksi bakal ditemukan unsur-unsur tersebut dengan sifat tersebut juga dan ternyata memang ada, ditemukan salah satu contoh unsurnya itu yaitu galium nah, kemudian kelemahannya tadi ya kelemahannya nah, ternyata masih terdapat beberapa apa ya, beberapa masa dari unsur yang ternyata dia itu bukan naik jadi, kalau tadi kan berdasarkan pertambahan masa, kenaikan masa, Mendelef ini tuh, jadi Mendelef, sifat fisika dan kimia dia berdasarkan sifat fisika dan kimia, terhadap kenaikan masa atom nah, tapi ternyata-nyatanya masih ada beberapa unsur yang dia itu bukan naik, tapi malah turun salah satu contohnya yaitu argon jadi, masih terdapat unsur yang masanya turun gitu ya jadi, itu belum diperbaiki jadi, letak si argon itu ternyata harus diletakkan oleh si Mendelef ini malah justru sisi masanya itu bukan naik, justru malah turun nah, dibandingkan unsur sebelumnya maksudnya gitu nah, kemudian pada golongan lantanida yang sekarang kita sebut lantanida jadi, unsur golongan lantanida dia itu ditempatkan dalam satu kotak, satu ruang yang biasanya kan satu kotak itu isinya satu unsur sedangkan ini, satu kotak itu isinya unsur lantanida gitu jadi, satu kotak itu lebih dari satu unsur bisa sampai 13 unsur jadi, unsur golongan lantanida semuanya diletakkan dalam satu kotak gitu atau satu ruang ya, jadi masih belum lengkap untuk sistem periodik bentuk Mendelef ini dan, oh iya, satu lagi oh iya dan, untuk periode ternyata dia panjangnya memiliki panjang yang belum sama jadi, saya menemukan panjang periode tidak sama dan, letak dari unsur golongan transisi juga itu belum pasti letaknya di sebelah mana seperti itu ya nah, itu dia kelemahan dari sistem periodik bentuk Mendelef dari Dimitri Mendelef yang akan menjadi dasar nanti di pembahasan selanjutnya yaitu sistem periodik modern yang kita gunakan sampai sekarang oke, selanjutnya itu yang paling terbaru itu ada dari sistem periodik modern yang kita gunakan sampai sekarang jadi, ini yang terakhir itu ada sistem periodik modern ini disemukkannya itu oleh Mosley atau Henry Mosley biasanya disingkat saja nah, pada sekitar perang dunia abad satu gitu perang dunia ter-satu muslimnya nah, sistem periodik modern dari Mosley ini sebenarnya mengkoreksi sistem periodik sebelumnya yang sistem periodik bentuk pendek dari Dimitri Mendelef jadi kan sebelumnya terdapat kelemahan bahwa ternyata ada unsur yang dia itu masanya bukan naik tapi malah turun ternyata setelah diperbaiki lagi ternyata Henry Mosley menemukan beberapa koreksi gitu ya jadi, bahwa terdapat unsur-unsur yang letaknya tertukar nah, jadi kalau di modern yang sekarang itu kecenderungan si masanya itu semuanya naik berdasarkan kenaikan masa nah, ini juga sama disini disebutkan bahwa disini disebutkan bahwa sifat unsur itu merupakan periodik dari kenaikan masanya nah, merupakan fungsi periodik dari kenaikan masanya maksudnya jadi, nanti dia itu akan berulang mirip dengan yang New Lens bahwa setelah naik masanya kemudian diulangi dengan unsur tertentu dia itu akan mempunyai sifat yang mirip dengan yang sebelumnya seperti itu jadi disini ada istilah yang disebut dengan sama yaitu tentang golongan dan periodan jadi disini ada yang disebut dengan lajur tegak atau vertikal itu disebut dengan golongan kemudian ada lajur mendatar atau horizontal lajur mendatar atau horizontal itu disebut dengan periode nah ternyata sifat-sifat ini itu berdasarkan dari elektron pada kulit terluar ditemukan bahwa sifat-sifat yang ditemukan ini berdasarkan pada elektron yang berada di kulit terluar begitu jadi disini itu unsur dalam satu golongan dia itu memiliki sifat yang sama sifat yang sama dan memiliki jumlah elektron valensi yang sama atau jumlah elektron pada kulit terluar itu sama jadi dia memiliki jumlah elektron valensi kulit yang sama nah ini untuk yang disebut dengan golongan nah sedangkan untuk unsur dalam satu periode ini unsur dalam satu periode itu memiliki jumlah kulit yang sama nah 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 disini juga ditemukan bahwa ada yang disebut dengan golongan jadi golongan itu dikelompokkan menjadi golongan A golongan B ya golongan A ini golongan utama golongan utama golongan utama yang terdapat 8 golongan kemudian biasanya penulisan golongan itu dalam bentuk perawi ya kemudian B ini dia untuk golongan transisi nah kemudian ada yang disebut dengan lantanida atinida atinida ya jadi ini golongan transisi dalam ya jadi nanti dia atau tapi itu kayak diapit gitu ya nah kemudian golongannya ada 8 golongan selanjutnya transisi juga ada 8 golongan atau gini aja ini kan bukan menunjukkan golongan berapa 8 golongan ini juga 8 golongan nah kemudian untuk periode dia terdapat 7 periode dimana dia itu memiliki panjang yang berbeda-beda tapi ada polanya ada keteraturannya periode 1 itu itu beranggutakan 2 unsur disebut periode sangat pendek kemudian periode 2 itu beranggutakan 8 unsur 2 dan 3 ya maaf dan 3 8 8 unsur itu dikategorikan sebagai periode pendek kemudian periode 3 4 dan 5 itu beranggutakan 18 unsur disebut periode panjang kemudian 6 dan 7 karena di dalamnya itu ada lantanida dan timida 6 yang 6 ini disebut golongan ini unsurnya sekitar nantinya itu 18 ditambah transisi lantanida dan timida pokoknya disebut golongan sangat panjang sedangkan untuk periode terakhir 7 ini periode yang belum lengkap karena masih banyak tempat-tempatnya kosong yang bisa jadi nanti itu akan ditemukan lagi unsur-unsur baru di kemudian hari gitu ya nah kurang lebih itu gambaran terkait sistem periode yang sampai saat ini kita gunakan sekarang gitu ya jadi ternyata kuncinya bahwa disini juga sama dia merupakan sifat diurutkannya itu berdasarkan sifat unsur yang merupakan fungsi periodik dari kenaikan masa jadi lagi dan lagi dia itu dari masa dan sifat dari unsur gitu ya nah selanjutnya tergait gambaran bagaimana bentuk sistem periodik yang digunakan kita sekarang kita akan membahas secara detailnya itu nanti di video selanjutnya karena di bagian ini saya cukupkan sekian fokus di sejarah perkembangan sistem periodik unsur nah mudah-mudahan bermanfaat buat adek-ade silahkan adek-ade cek buat video lainnya terkait spu di video-video yang ada di channel youtube belajar alat klinik genius nah jangan lupa live video ini dan apabila adek-ade masih terdapat beberapa pertanyaan atau masih bingung karena kan sebenarnya ini bagian ini itu bagian materi ya teori gitu jadi memang harus adek-ade hafal gitu ya jadi tidak berisi konsep yang hitungan atau bagaimana gitu ya nah silahkan kalau masih bingung adek-adek komen di video ini kemudian terus pantengin youtube-nya belajar alat klinik genius karena disitu akan selalu di update video-video pembelajaran yang akan membantu adek-adek untuk belajar dimanapun nah subscribe channel youtube tersebut dan nyalakan ya notifikasinya dengan cara mengklik tombol lonceng nah seperti itu nah saya Jaya Santika Rahayu pamit undur terima kasih atas perhatian adek-adek sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya bye-bye